Hai Bai Mama bisa dibilang drama Korea yang hampir semua karakternya adalah orang baik. Meski begitu, drama ini masih mampu membuat penonton berderai air mata. Hai Bai Mama menceritakan Cha Yu Eri, seorang perempuan hamil yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Di saat genting, ia meminta dokter menyelamatkan anaknya yang ada dalam kandungan. Hal itu membuat sang suami, Cho Gang Hua yang merupakan seorang dokter ahli bedah merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan istrinya sendiri. Cho Gang Hua hidup dalam duka sembari membesarkan anaknya, Seo, seorang diri. Hingga kemudian, ia memutuskan menikah dengan juniornya di rumah sakit, Oh Minjeng. Keputusan itu diambil atas restu dan dukungan orang-orang di sekelilingnya dan keluarga mendiang istri pertamanya, Cha Yu Eri. Selama lima tahun usai meninggal, Cha Yu Eri menjadi hantu gentayangan. Ia kemudian diberi kesempatan untuk hidup selama 49 hari bila ia benar-benar ingin kembali menjadi manusia. Namun, ia harus mengambil posisinya yang kini sudah diisi oleh Oh Minjeng. Premis soal hidup kembali selama 49 hari tergolong cerita yang sering diangkat ke layar kaca Korea. Tema itu pula yang biasanya membuat sebuah drama bisa menguras air mata penontonnya. Begitu pula dengan Hai Bai Mama. Apresiasi perlu diberikan kepada tim produksi yang menyiapkan sejumlah teaser dengan nuansa menyenangkan sebelum penayangan. Hal itu berhasil membuat calon penonton mengira drama ini akan berjalan menyenangkan. Namun, nuansa itu tak bertahan lama. Episode pertama drama ini bahkan sudah membuat mata berkaca-kaca. Hai Bai Mama merupakan drama yang berhasil menggambarkan penyesalan dari mereka yang telah meninggal serta rasa kehilangan dari orang-orang yang ditinggalkan. Penonton bukan hanya disajikan soal kehidupan keluarga karakter utama, melainkan juga masalah keluarga para hantu di sekitar Cayu Eri. Hal itu membuat jalan cerita terasa pelan. Namun perlahan tapi pasti, penonton dibawa masuk ke dalam emosi setiap karakter. Banyak pesan yang disampaikan melalui Hai Bai Mama. Mulai dari rasa bersalah anak kepada orang tua, kasih sayang orang tua yang benar-benar sepanjang masa, kekuatan doa orang tua, hingga perbedaan tipis antara menyerah dan bisa menerima kondisi. Drama yang disutradara Yu Jewon ini juga mengkritik persepsi serta stigma mengenai ibu tiri yang selama ini melekat di masyarakat, yakni hanya menyayangi suami dan jahat kepada anak tiri. Go Bo Giol yang menjadi Oh Min Jing berhasil memerankan karakter ibu tiri dengan amat baik. Lee Kyu Hyung juga patut diacungi jempol. Ia berhasil memerankan Cho Gang Hua, seorang suami yang memendam perasaan bersalah atas kematian istrinya. Karakternya berhasil menunjukkan situasi kala melakukan hal benar terasa seperti sebuah kesalahan. Hai Bai Mama juga menjadi pilihan comeback yang tepat bagi Kim Tae Hye setelah Yatus Lima Tahun. Pendewasaan karakter amat terasa di sini apabila dibandingkan dengan Yong Pal pada 2015. Drama ini menjadi yang pertama dibintangi Kim Tae Hye setelah menikah dan memiliki anak. Drama ini memiliki karakter perempuan yang begitu kuat. Hal itu ditampilkan Kim Mi Kyung sebagai ibu Cha URI, Shin Dong Mi sebagai sahabat Cha URI, dan Yoon Sa Bong sebagai dukun sekaligus penjaga pemakaman. Kehadiran mereka mendorong intensitas tetes air mata di tiap episode. Kendati terkesan penuh derai air mata, Hai Bai Mama juga memiliki sedikit unsur humor melalui beberapa karakter. Hampir seluruh manusia bahkan hantu dalam drama ini amat baik dan mau mengalah demi orang lain. Drama ini juga amat menyentuh hati melalui tiap episodenya. Secara keseluruhan, Hai Bai Mama merupakan judul yang merepresentasikan keseluruhan jalan cerita, walaupun ada keputusan yang tak bisa memuaskan semua orang. Namun itulah drama. Jika Anda baru berniat menyaksikan drama ini dan memiliki hati mudah tersentuh, alangkah baik apabila menyiapkan handuk sebelum menonton agar tak membuang tisu terlalu banyak. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.